Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano Di depan gue nih ada baskom nih, isi air no Tapi nih gue bukannya pengen meramal masa depan nih Atau main ikan cupang, kagak Jadi gini nih, video kali ini gue mau berbagi tips buat temen-temen semua Jadi gini temen-temen, ini kan nih, kadang-kadang nih ya Karat nih kayak gini nih, iya kan Empet banget yang keliatnya nih, ring tuh, ring lampu, tuh liat ya Karatnya, iya gak Karat-karatnya kayak begini nih Tuh Iya kan Gue mau berbagi tips sama temen-temen semua Gimana caranya nih Ngilangin karat-karat begini nih Biar jadi kinclong lagi nih, ya kan Agak ngenes kan Apalagi kalau bempernya, bemper-bemper yang Bermerek gitu kan Yang Vigano Atau yang apa Super Ardor Atau apalah Pokoknya yang merek gitu lah Kuda jingkring Yang kayak gitu lah pokoknya Terus kondisinya bekarat kayak begini Ya kan Kalau seandainya ini bisa kita kinclongin lagi kan Lumayan nih gak Paling gak lebih kihui lah Lebih sedap gitu dipandangnya Nah Gimana caranya nih Supaya kinclong lagi Gampang caranya Dan Cukup murah Sesuai thumbnail Lo cuma perlu Seribu rupiah doang Buat nginclongin ini Kagak pake lama nih Langsung aja Ini lo pergi ya Ke pasar Kalau enggak Lo minta tolong dah tuh Sama bini lo atau emak lo Nih beli Citron Atau citric Asit Nih Dijum ya Tuh Tuh Dijum Citric Asit Ini harganya Seribu Tapi ada juga yang jual Seribu lima ratus Ada juga Dua ribu Ada Tapi ini seribuan nih Gue beli seribuan Ini emak Simple banget Ini biasa buat bikin Kue nih Jadi Ini sesuai Takarannya Kalau lo nanya takarannya Ini sesuai Perkiraan aja Maksudnya Ini kan karena gue banyak Biar sekalian Sekalian kadung nih Ini ada bahan babet juga Gue coba nih Di bahan babet Maksudnya gue sekalian Sekalian meniniin Sekalian banyakan Jadi Jadi kalau lo cuman perlu Cuma cuman perlu Ring lampu doang Sumpah mah Ya lo gue sebanyak-banyak Citronnya Seper empat Atau separuh Ini karena gue banyak Begini Kita cempungin aja Ini semua nih Langsung aja Ini cuman pake air doang ya Nih Pake air Taruh aja di baskom Nih Langsung aja Digunting Ini mau di jumlah nih Kamer-amer Oke Langsung aja ya Kita Sontorin aja Kita sontorin ya Nih Cemplungin Kita di Agak merata ya Soalnya ini kan Barangnya banyak nih Sudah nih Sudah Cemplungin aja Terus Yang barang-barang karatannya Cemplungin aja Nih Cemplungin nih Ini ring lampu VBB Ini ring bagol Ini Ujung kenal pot Buset Cepuk Ini tutup Bensin Gua nih Bensin Ini Spion nih gagangnya nih Kita coba tes aja nih Ini Cangkang BBB Nah ini nih Ini gak bisa Keceplung semua nih Tapi kita giniin aja deh ya Tuh Kita balik nih Kita balik Kita balik Baskomnya Gak ada yang Kotak soalnya Ini kita iniin Biar kena semua Dah Ini Kita antepin aja Kita diemin Kurang lebih Sekitar 8 jam Atau 12 jam Udah kita diemin aja Kita tinggalin aja Ya kan Nanti Karat-karatnya Bakarannya angkat sendiri Atau Kalau lo pengen Kudak-kudak Pake kuas Bisa tuh Kalau lo sabar Nungguin gitu ya Kalau lo kepo Gue pengen tau Prosesnya gimana sih Kok bisa tiba-tiba Karatnya pada hilang Lo tungguin aja Sambil ngerokok Sambil main game Cuman kayaknya Kalau gue Mending gue tinggal aja Kali ya Mending gue tinggal aja Nanti Setelah 8 atau 12 jam Kita tengokin lagi Oke Pak Bangun Pak Pak Bangun Pak Nih Kronanya udah jadi Krono Oh iya Waduh Mantap Benar Itu baleknya Harus dulu Ini jeruknya nih Kronoan aja Yang dikasih citrum Kronoan juga nih Kasih jeruk anget Oh iya Aduh Bener nih Jangan kronoan aja Yang di Yang dibersihin karatnya Busus juga nih Ini jeruk nipis nih Jeniper Bismillahirrahmanirrahim Minum dulu ya Bangun tidur Kasih jeruk nipis Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Oke teman-teman Ini Setelah 14 jam Gue diemin nih Dari kemarin sore Ini pagi-pagi nih Ini sebelum gue berangkat Kerja Gue Tengokin nih Iya kan Kroma nih Yang gue cemplungin air Pakai Citrum kemarin Langsung aja Kita longok Kemarin kan gue Nyemplungin Ring ya Ring lampu Tutup Tutup Apa namanya Tutup bensin Sama silencer Kita langsung aja Angkat Silencer Mungkin ada kamera Bisa mendekatkan Nih ya Ini silencer nih Untuk silencer Mendekat aja deh Gue yang mendekat Untuk silencer Hasilnya Cihui bener nih Tuh Kemarin ada karat-karatnya kan Ini kita lap Ini kita lap Kita lap Tuh bersih ya Abis kita lap Ini kita Ini lagi nih Make air nih Ini udah gue Siapin semalam Make air bersihnya nih Jadi lo siapin Jadi lo siapin Pin ember satu lagi Isi air bersih Nah Yang lain Kemarin kita cemplungin juga Ring ya Nah ini untuk ring nih Ring VBB dulu Untuk ring VBB Masih ada gini-gini Kalau gini-gini nih Bekas lem ya Bekas lem nih Tinggal pake tangan aja nih Kopek-kopek Gini-gini nih Ini kalau kayak gini-gini tuh Make gugu tuh Kalau gak pake metal bull tuh Lo gini Ini atau pake Gini nih dia Taraaa Kuas Make kuas Lo gini-giniin aja Tuh Cemplungin Kocok-kocok-kocok Ini kalau karatnya masih ada Gini nih Nih Coba Kelihatan gak nih Karatnya masih ada Jangan sedih ya Jangan sedih Kalau karatnya masih ada Gini nih Hilang ntar tuh Nih Yang dalam-dalam Kalau karatnya masih nempel Bang Masih nempel bang Lo gosokin aja terus Tuh Tuh Bersih kan Sebenernya kalau karatnya masih ada Nggak usah gelisah Nih Tuh Dan cemplungin dulu Air bersih Tinggal dilap deh Untuk hasil Itu beda-beda ya Tiap Part Atau tiap Bahan yang kita cemplungin Itu hasilnya beda-beda Tergantung Ketebelan karatnya Kalau karatnya dia udah tebel Ya nanti Kromnya otomatis hilang Karena dia udah makan Kromnya itu udah dimakan Makanya nanti Kalau lo ngeliat Bekas airnya nih Dari tadinya bening Jadi coklat hitam Itu kan kotorannya Sama kalau yang Kemerlik-kemerlik Nangkat itu Itu mungkin Krom yang keangkat Gitu Karena udah Bandel banget itu Tuh Mendingan kan Tuh Mending Sekarang kita yang ring bagol Kita pinggirin dulu Nah ini dia nih Sebagian Kotorannya udah ngangkat sendiri Sebagian masih ada Ini kalau kayak begini Lo tinggal kosek-kosek aja Ntar juga hilang Tuh kan hilang Nih ya Nih ada nih ya Tuh Tuh ya Jadi jangan dibilang bang Kok gue gak gini Gak gini Itu tergantung Nih ya tuh Ada yang ngangkat Ada yang enggak Jangan sedih Tuh Dalamnya bang Tuh Dalamnya juga tuh Nih bisa Dalamnya juga Kan dia kecemplung Kena semua Tuh 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 Ini semua Bersihin Udah bersih Semua nih Kira-kira Nih Sininya nih Depannya nih Ya kan Beda banget ya Dari yang awal Ini mah Tuh Ini gue bikin cepet aja ya Karena kan Waktu ya Ini pagi-pagi Ini Mata masih sepet Belum Sarapan nasi wuduk Udah Ngeros nih Nih Komplungin langsung Air putih Gilap Oke Gombal Oh Gilap Nah Kita atu-atu ya Kita keringin Biar hasilnya Pada tahu juga Nih Tuh Bersih Ini tutup Pinian Tuh Tutup Nah Ini nih Yang tadi gue bilang kan Hasilnya beda-beda Nah Ini nih Ini Kagak perlu Dikosok-kosok Udah Ngelok Sendiri Belum Golap Malah Tuh Ya Tuh Mbak Kameramen Sorot Duh ya Tuh Karatnya Hilang Sendiri Karena Mungkin Belum Terlalu Menebal Juga Jemplungin Kita lap Gak makin kosok-kosok Dilap Dilap Doang Dia Nuh Tuh Dilap Doang Udah bersih Tuh Cihui Dari Babetan Juga Bisa Berfungsi Tuh Ini Kalau Masih ada kotor-kotor Kayak gini Tinggal dibersihin Aja Pake Sabun Ya Kan Yang pasti Kotor-kotoran Membandelnya Udah Angkat Ini Cangkang Ini Cangkang Ini Murah Cuma Buat Contoh Doang Buat Sample Ya Kan Kalau Yang Cangkang Murah Gak usah Gini Mendingan Beli Baru Maksudnya Kalau Yang Mahal Daripada Ini Biar Kinclong Lagi Cemplungin Tuh Cemplungin Dilap Bersihin Intinya Gitu Ya Cemplungin Kair bersih Dilap Nah Kalau Habis Dicemplungin Kair bersih Dilap Gini Biar Aman Lagi Lu Minyakin Pake Oli Lu Lamurin Gitu Lu Lamurin Aja Oli Lu Lamurin Gitu Kalau Pake Minyak Minyak Lapa Biar Karat Nih Kagak Nimbul Lagi Apalagi Yang Belum Nah Ini Contoh Yang Spion Nih Dia Kalau Agak Udah Parah Jadi Begitu Tuh Dia Udah Ngangkat Nih Udah Ngangkat Apa Namanya Karat Karat Ngangkat Cuma Jadi Bolong Bolong Nih Kayak Bulan Bolong Bolong Padahal Udah Ngangkat Gua Kelap Ya Cipun Karena Nanti Udah Parah Udah Parah Banget Tuh Jadi Dia Geradakan Tapi Kan Apa Namanya Cihui Nggak Daripada Tadi Disini Parah Banget Karat Nya Terima Terima Yang Terima Terakhir Pemper Ini Yang Belum Kangkat Teman Teman Masih Ada Karat Karat Yang Udah Bersih Yang Udah Bersih Sendiri Kalau Masih Ada Karat Karat Gini Tinggal Kusur Kusur Gini Nih Kelihatan Gak Gak Di Kameranya Loh Nggak Kusur Tuh Ya Kan Tinggal Dikusur Gini Nah Karena Kemarin Baskomnya Kecil Jadi Yang Ujung Belum Mungkin Nanti Ujungnya Akan Gue Cemplungin Lagi Sayang Kan Ininya Kan Gue Cemplungin Lagi Mungkin Ntar Sore Pulang Kerja Baru Gue Bersihin Lagi Tapi Ini Gue Mau Ngunjukin Aja Nih Ket Teman Teman Kalau Mau Tahu Itunya Kan Lu Tonton Nah Dari Awal Lihat Kan Bagaimana Parah Nih Dalam Dalam Nih Juga Tuh Pokoknya Keliling Aja Semua Sampai Sini Sininya Nih Juga Nih Pokoknya Loh Ini Aja Tuh Langsung Kita Lap Cemplungin Gagak Muat Lagi Cemplungin Oh Muat Dikit Nah Ini Buat Nunjukin Aja Biar Videonya Tidak Terlalu Lama Dan Bertele Langsung Aja Kita Lap Gimana Sini Hasilnya Tuh Hasilnya Tuh Tuh Cihui Cihui Ketimbang Kemarin Kalau Dirasa Belum Mengkilat Cemplungin Aja Atau Mungkin Cairannya Kurang Karena Airnya Banyak Jadi Kesebar Tuh Yang Bagian Sini Memang Belum Kecemplung Tuh Cihui Ya Kita Taruh Dulu Jangan Lupa Dikasih Oli Gitu In Aja Dikit Dikit Aja Balur Aja Gitu Ya Terus Dijemur Biar Kering Biar Sedap Oke Teman Teman Segitu Aja Tips Gue Kali Ini Video Paling Lama Dari Sore Sampai Pagi 14 Jam Nih Ngerendam Krom Krom Kaya Gini Biar Dari Kinclong Yang Aslinya Karatan Pakai Citron Modal Serebu Barang Rongsok Jadi Kinclong Harga Jadi Ngangkat Yeay Keren kan Kalau Lo suka Matayangan Ini Jangan Lupa Kasih Jempol Yang Belum Subscribe Buruan Disco Eh Masih Pagi Jadi Ke Belibet Yang Belum Subscribe Buruan Disco Subscribe Tombol Lonceng Jangan Gajah Lupa Dijegugin Sampai Jumpa Lagi Dengan Video Gue Berikutnya Di Rasti Garasi Ciao Makan Makan Laper Oh Oh Yeay Ada yang lupa Ini Kalau tangan Lo Lo mendusin Gini Jadi Ada tanya Mungkin Kali Bang Bahaya Enggak Bang Itu Tangan Nyepung Air Itu Kagak Bahaya Cuman Kalau tangan Lo mendusin Tangan Lo bau Karat Itu Lo cuci Aja Pake Sabun Colek Udah Matin Matin Dah Sampai 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 Sampai